Nah, jadi ini disediakan sebuah teks, satu paragraf, oke? Oke. Lalu kita diminta untuk mencari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama. Kalimat utama itu kalimat yang? Kalimat yang? Yang utama, ya. Kalimat utama itu yang menjadi pokok bahasan. Kalimat yang menjadi pokok bahasan dalam satu paragraf, ya. Nah, letaknya kalimat utama itu biasanya ada di? Di awal. Nah, apakah hanya di awal? Bisa juga di akhir. Kadang juga bisa di tengah. Gitu, ya. Gitu, ya. Ya. Oke, lalu, satunya kalimat utama itu pasti ada kalimat penjelas. Nah, fungsinya yang menjelaskan kalimat utama. Gitu, oke? Kita lihat ya, kalimat utama pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Oke, kita baca dulu ya teksnya. Manggis memiliki banyak manfaat karena kaya akan kandungan antioksidan pada kulit dan buahnya. Buah manggis bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang mematikan seperti kanker, diabetes, jantung, arteritis, dan Alzheimer. Zat santones yang dihasilkan manggis dapat mencegah berbagai penyakit. Selain itu, santones juga bermanfaat mencegah pertumbuhan kanker dan tumor. Oke, kira-kira satu paragraf ini berbicara tentang manfaat manggis. Oke, nah ini ditunjukkan atau dilihat dari ini kan, manggis memiliki banyak manfaat. Ini berarti di kalimat nomor satu ya. Oke. Ya, terus kalimat nomor dua. Ini membahas lagi tentang buah manggis. Padahal buah manggis sudah dijelaskan di kalimat nomor satu. Berarti kalimat nomor dua menjelaskan kalimat nomor satu atau enggak? Ya kan, kalimat nomor satu kan membahas manggis atau manfaat manggis. Lalu di kalimat nomor dua, buah manggis bermanfaat juga untuk mengobati atau mengatasi penyakit-penyakit yang mematikan. Berarti kalimat nomor dua ini menjelaskan kalimat nomor satu. Oke. Nah, lalu ada juga nih Z Santones yang dihasilkan manggis. Nah, ini membahas lagi nih tentang manggis. Nah, dia menjelaskan kalimat nomor satu lagi. Berarti kalimat utamanya berada di kalimat nomor satu. Ya, jawabannya yang paling tepat adalah yang nomor satu. Karena kalimat-kalimat yang lain juga menjelaskan kalimat yang nomor satu. Gitu ya. Mungkin ya. Ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Sampai jumpa.